Selamat sore semuanya, selama beberapa kali pertemuan kita akan membahas tentang Friedrich Nietzsche, pemikir yang tentu secara populer, kita kenal dia yang membunuh Tuhan. Pemikir yang secara provokatif mengumumkan bahwa Tuhan sudah mati. Saya sudah menuliskan sebetulnya semua tafsir saya itu di buku Gaya Filsafat Nietzsche, terbit tahun 2004, sudah lama. Sayang sudah habis, jadi sudah habis dan tidak dicetak ulang, maka memang tidak bisa ditemukan. Kemungkinan nanti ada teman dari sini, Al ya, Mas Al itu yang akan mengedit ulang dan menerbitkan ulang buku ini, sehingga nanti bisa dimiliki. Semoga saja. Dalam tiga pertemuan yang akan kita lalui ini, saya membagi kurang lebih begini. Pertama, ini semacam perkenalan ya, mengenai diri Nietzsche, mengenai pengalaman Nietzsche. Kemudian pertemuan kedua, saya hendak mengungkapkan apa yang menjadi menurut saya pemikiran inti dari Nietzsche yang tidak mudah ya, yaitu soal kebutuhan untuk percaya. Kebutuhan untuk pegangan. Bahwa setiap manusia memiliki hasrat kebutuhan akan pegangan itu. Dan itu yang persis menjadi problem, karena dengan demikian, lalu kita memfikskan, kita membakukan apa yang kita percayai, kita pegang itu. Entah itu yang namanya kebenaran, entah itu yang namanya Tuhan, entah itu yang namanya politik, entah itu yang namanya estetika, ya apapun ya. Kita jadikan secara baku, secara fix bagi pegangan. Dan itu yang lalu diumumkan oleh Nietzsche, sudah mati. Jadi pegangan kita sudah mati. Nah lalu bagaimana pada bagian ketiga, kita menurut Nietzsche, hidup di era dimana tidak ada lagi pegangan. Ketika Tuhan sudah mati, ketika yang namanya kebenaran, dalam artinya yang fix, sudah tidak ada. Ketika kita hidup dalam apa yang disebut sebagai era nihilisme, ketika nihil ya, semuanya kosong, lalu kita mesti hidup bagaimana? Ya jadi kurang lebih seperti itu pembagian yang hendak saya buat ya. Pertama semacam ya kunyahan saya mengenai pengalaman-pengalaman hidup personal Nietzsche, kemudian bagian kedua tentang katakan konsep kebutuhan untuk percaya. Lalu bagian ketiga yang ditulis di situ, Übermans, manusia yang melampaui, manusia yang adi. Bagaimana kita bisa hidup di era dimana, atau bagaimana kita hidup tanpa lagi memegang sebuah kepercayaan. Tanpa memegang kebenaran, tanpa memegang teori-teori tertentu, tanpa memegang yang namanya Tuhan, Allah ya, tanpa memegang ideologi tertentu, begitu ya. Jadi bagaimana kalau dalam istilah Nietzsche, perahu kita sudah berlayar, dermaga sudah kita bakar. Apakah kita mengarungi lautan luas, bebas, apakah kita tidak akan rindu pulang kampung? Ini pertanyaan Nietzsche ya. Jadi nanti dengan Nietzsche kita akan makin banyak masuk ke style Nietzsche yang banyak bertanya. Jadi sebetulnya soal Tuhan sudah mati segala macam itu, nanti kalau kita baca itu, itu semua dalam kerangka pertanyaannya. Dalam kerangka tanda tanya, dalam kerangka mengajak kita untuk berpikir, memikirkan ya, apa yang disodorkan oleh Nietzsche. Nietzsche memiliki sebuah pengalaman yang nanti terutama akan saya bahasakan di sini, yaitu pengalaman keterputusan-keterputusan dalam hidupnya. Terutama dia akan diderah oleh sakit, penyakit luar biasa ya. Dia harus bergulat dengan itu, sampai nanti dia harus berhenti sebagai profesor filologi, dan harus hidup mengembara, mencari cuaca yang cocok dengan hidupnya. Jadi kalau dia tinggal di Swiss, kalau terlalu dingin, maka dia ke selatan, ke daerah Itali, Perancis. Tapi mana kalau musim panas di selatan terlalu panas, dia pergi ke utara untuk mencari hawa yang lebih sejuk. Dan nanti kita tahu dia terakhir akan kolaps ya, 1899 di Torino. Katakan dia memeluk seekor kuda yang lagi dilecuti begitu. Dan sejak itu dia gila, sampai 1900. Jadi 10 tahun terakhir hidup Nietzsche ada dalam kegelapan. Dalam kegelapan kegilaan, dan ya tentu dia tidak menulis apa-apa ya. Nah pada saat itulah dia nanti akan dirawat oleh adik perempuannya, Elizabeth Foster Nietzsche. Dan pada saat itulah nanti, ya ini ya, ini yang juga jarang diketahui orang. Kakaknya yang akan memanipulasi teks-teks Nietzsche. Karena kakaknya ini, dia dulu suaminya, yang sudah meninggal, suaminya adalah salah seorang penggemar Nazi ya. Penggemar ideologi antisemit, anti-Yahudi di Jerman ya. Maka Elizabeth itu juga seperti itu. Lalu dia akan menerbitkan karya-karya Nietzsche. Tentu Nietzsche sudah dalam keadaan seperti sayuran ya. Dia sudah orang gila kan, gak bisa ngapa-ngapain. Buku-buku diterbitkan dan bahkan ditambah-tambahi ya. Dan itu yang lalu keluar sebagai buku Wille Surmach ya. Kehendak kuasa yang terkenal itu. Buku yang lalu banyak dipergunakan oleh Nazi, oleh Hitler ya. Untuk ideologi mereka. Jadi Nietzsche sendiri tidak ada hubungannya dengan Nazi ya. Dia benci sama orang-orang yang memegang kepercayaan apapun. Termasuk ideologi antisemit. Tetapi nanti kakaknya yang akan memperalat teks-teks adiknya. Eh sorry, adiknya ya. Elizabeth itu adiknya. Memperalat teks-teks Nietzsche. Dia senang karena nanti dia dikunjungi oleh Hitler. Kita bayangkan seorang pemimpin datang ke Arsip Nietzsche. Dia akan memberikan koleksi bukunya kepada Mussolini. Edisi Lux dari tulisan-tulisan adiknya kepada Mussolini. Jadi itu memang era di mana Nietzsche disalahgunakan oleh Alfred Baumler. Oleh pemikir-pemikir ideologi-ideologi Nazi ya. Dan itu memang berkat kerjasama dari adiknya. Elizabeth yang banyak memfalsifikasi, memalsukan teks-teks Nietzsche. Beruntung bahwa teks-teks yang kita gunakan sekarang ini, katakan sejak 2000-an lah, kita sudah memiliki teks-teks yang sudah dibersihkan oleh Magino Montinari dan Giorgio Colli, dua ilmuwan dari Itali yang melakukan penyelidikan dan lalu membersihkan teks-teks Nietzsche dari katakan tambahan-tambahan, paragraf-paragraf tambahan yang dibuat oleh kakaknya maupun oleh temannya ya, yang membantu mengedit teks-teksnya Nietzsche. Jadi kalau Anda ingin membaca buku-buku Nietzsche, lebih baik bahasa Inggrisnya ya, karena saya melihat ada banyak terjemahan Nietzsche dalam bahasa Indonesia, katakan tahun-tahun 2000-an awal begitu ya. Tetapi jelek ya, bahasanya lumayan ngawur. Jadi lebih baik cari yang bahasa Inggris dan bahasa Inggris yang diberi keterangan berdasarkan teks yang sudah diedisi oleh Colli Montinari. Jadi ini dua nama penting, kalau Anda ingin mencari membaca Giorgio Colli sama Magino Montinari, dua ilmuwan dari Italia yang mengerjakan teks-teks Nietzsche. Jadi kita sudah beruntung memiliki teks yang sudah cukup bersih, sudah aman ya, untuk ditafsir. Kemudian kalau Nietzsche akhirnya naik ke derajat sebagai filsuf serius, jadi Nietzsche akan meninggal 1900. Lalu 1920 itu Hitler ya, mulai naik 1930-an, nanti partai Nazi berkuasa, 1937 Pearl Harbor, Perang Dunia ya, 42 lalu 45 ya, Perang Dunia Kedua. Nietzsche dianggap, lama dianggap hanya sebagai penyair. Penulis puisi, nyentrik ya. Tulisannya itu susah dipahami, karena dia menulis secara terputus-terputus dalam gaya yang disebut aforisme. Jadi aforisme artinya ungkapan-ungkapan pendek, bernas, yang mengajak kita berpikir. Jadi kalau Anda mencari bukunya ini, tentu ada buku-buku yang terstruktur rapi, seperti The Birth of Tragedy, lahirnya tragedi, genealogi moral ya. Tetapi kalau Anda membaca buku misalnya yang saya jadikan dasar untuk buku ini, The Gay Science ya, ilmu yang mengasihkan, gaya siensa. Ilmu yang mengasihkan, gaya siensa. Kita akan berhadapan dengan banyak aforisme. Ungkapan-ungkapan pendek, paragraf-paragraf yang tidak berhubungan satu sama lain begitu ya. Jadi kalau kita membaca juga, ya membaca berurutan dari awal sampai belakang, atau membaca dari tengah-tengah juga nggak ada bedanya, karena isinya cuma paragraf-paragraf potongan begitu ya. Ini tentu berkaitan juga dengan cara hidup, gaya hidup Nietzsche sendiri, dan juga cara dia berpikir yang memang saya tulis di sini, tidak mau dipahami. Ada banyak orang menulis buku, pengen supaya dipahami begitu ya. Tapi kalau Nietzsche dia justru, dia justru khawatir kalau tulisannya dipahami orang. Dia bilang, kalau buku saya disalahpahami, ya mungkin yang terluka hanya harga diri saya sedikit terluka ya. Kok ada orang bodoh menyalahpahami buku saya begitu. Tapi kalau buku saya dipahami, saya justru malah ibah. Saya jadi nggak tega. Karena lalu orang itu berarti punya pengalaman yang semengerikan yang saya alami. Itu Nietzsche ya, makanya dia tidak suka disalahpahami. Karena kalau orang paham berarti memang hidup ini memang yang mengerikan ya, memang menyakitkan banyak penderitaan. Saya bertitik tolak untuk mengatakan pengalaman Nietzsche ini adalah pengalaman riwayat hidup seorang manusia yang soliter ya. Soliter artinya solus itu sendiri, yang penyendiri, yang bergulat dengan dirinya sendiri, yang juga dari pergulatannya itu lalu memiliki pengalaman-pengalaman spesifik khas yang memang lalu sulit untuk dikomunikasikan ya. Sulit dikomunikasikan. Sehingga akhirnya tidak ada jalan lain untuk mengkomunikasikannya kecuali dengan strategi tertentu. Yaitu dengan menulis secara aforistik, lalu menulis dengan cara yang dia sebut sendiri labirin. Anda tahu labirin ya, labirin itu yang kayak taman begitu ada banyak pintu, lalu sekali Anda masuk, Anda tidak bisa keluar. Itu cerita mengenai Teseus dan Ariadne dari mitologi Yunani ya. Jadi ada kebiasaan orang Yunani itu mengirimkan persembahan manusia kepada Minotaurus yang berkuasa di sebuah labirin, gua. Setiap lelaki berjaga yang dimasukkan pasti mati. Karena dimasuk labirin, bisa masuk, keluar nggak bisa. Lalu dimakan oleh Minotaurus. Maka suatu ketika Teseus, orang Yunani itu, dia menjadi korban. Kebetulan dia dicintai oleh seorang perempuan bernama Ariadne ya, anak seorang raja. Lalu dia memberikan benang kepada Teseus, supaya kalau dia masuk ke gua itu, dia ketemu Minotaurus, dia berkelahi, bisa membunuh, dan bisa keluar. Jadi, maka kadangnya ada istilah itu bahwa untuk masuk labirin, kita harus punya benang Ariadne. Benangnya Arianah atau Ariadne. Karena kalau Anda masuk ke sebuah labirin tanpa membawa benang, dijamin Anda tidak bisa keluar. Nietzsche sengaja membuat strategi seperti itu. Jadi, dia tidak mau dipahami cepat-cepat. Dia menulis secara aforistik dan tulisannya berbentuk labirin. Maka, di beberapa aforisme yang saya kutip di sini, di halaman pertama misalnya, pada GS, Gaya Sien Saya, G-Science, buku ketiga, Nietzsche mengingatkan para peniru. Para peniru, harus omong apa? Kok tidak ingin seorang peniru? Saya sama sekali tidak mau menjadi contoh untuk ditiru. Saya ingin agar setiap orang menjadi contoh untuk dirinya sendiri, persis seperti yang saya buat. Jadi, Nietzsche tidak ingin orang meng-copy, paste dirinya, meniru. Dia bisa menjadi peniru justru ketika dia menjadi dirinya sendiri. Di paragraf lain, Nietzsche menulis, Fadimikum, Fadetikum. Gaya dan bahasaku merayumu. Apa? Kamu mau mengikuti aku langkah demi langkah? Lebih baik perhatikanlah dirimu sendiri. Dan dengan cara begitu, kamu akan mengikutiku dengan pelan-pelan. Kita hanya bisa mengikuti Nietzsche justru ketika kita menjadi diri kita sendiri. Jadi, seringkali kalau orang mengatakan, orang senang ya disebut sebagai, saya seorang marksolog, ahli marksis, marksisme, atau saya seorang, saya tidak tahu pengikut-pengikut apa itu, macem-macem itu ya. Nah, kalau untuk pengikut-pengikut Nietzsche, tidak ada nama lain ya, untuk pengikut Nietzsche, kecuali nama diri kita masing-masing. Itu makanya kadang-kadang saya rada, bagaimana begitu kalau membaca, ada orang menulis buku, mengatakan pengarangnya memproklamasikan, saya seorang Nietzschean. Perasaan Nietzsche tidak butuh pengikut. Nietzsche tidak butuh orang untuk meniru dirinya. Kita hanya bisa menjadi meniru Nietzsche itu kalau kita menjadi diri kita sendiri. Jadi, ketika kita paham apa yang dialami Nietzsche, kita paham dengan apa yang kita alami, lalu di situ ada semacam frekuensi yang sama. Di situ lalu kita bisa bicara apakah aku mirip dengan Nietzsche atau tidak. Jadi, kita bisa mengikuti langkah-langkah Nietzschean justru ketika kita menjadi diri kita sendiri. Dan dengan cara begitu, Nietzsche sebetulnya mengatakan ulang apa yang menjadi prinsip dari kebijaksanaan dewa Apollon, yang diikuti oleh Sokrates dan Platon, yaitu, kenalilah dirimu sendiri. Genoti Sauton atau Genoti Seauton. Namun, kalau di kuil Delphi itu, tempat Apollo bertahta itu, tulisan ya, kenalilah dirimu sendiri ini, tentu merujuk kepada perintah bahwa ketika kita masuk kuil Apollo, lalu kita melihat, kenalilah dirimu sendiri, dan jangan berlebihan ya. Tentu di situ maksudnya adalah, kenalilah bahwa kita adalah mortal, sementara para dewa adalah immortal. Jadi, kenalilah dirimu sendiri. Nah, kalau Nietzsche, tentu saja, pengenalan diri sendiri itu, sebagaimana nanti akan kita lihat, kita akan lihat, tidak ada referensi apapun pada yang namanya yang kudus, pada yang namanya yang transcendent, pada sesuatu yang di luar kita. Apakah dengan demikian, Nietzsche seorang ateis? Tentu saja, tidak ada keraguan sedikitpun ya, Nietzsche adalah ateis. Saya tidak mau membela Nietzsche ya. Nietzsche seorang ateis itu sangat jelas. Namun juga, jangan lupa bahwa, Nietzsche orang yang juga mengolok-olok ateisme. Jangan lupa. Nanti di salah satu teks akan saya pertunjukkan, ketika dia mengatakan bahwa, ada sebuah kepercayaan baru yang bertumbuh kembang di St. Petersburg, di Moskow, di Rusia, namanya kepercayaan pada ketidakpercayaan. Jadi ketika komunisme muncul di Rusia, awal-awalnya ya, karena kan doktrin, maksudnya negara, Uni Soviet itu kan baru 1917, 1918 ya. Tapi kan doktrin mengenai nihilisme, doktrin mengenai marksisme itu kan sudah muncul pada zaman-zaman Nietzsche, yang mengatakan bahwa, dalam ideologi komunisme itu, Tuhan tidak ada. Kalau ateisme mengatakan kita harus percaya adanya Tuhan, ateisme mengatakan kita harus percaya bahwa Tuhan tidak ada. Dan dua-duanya sama-sama orang yang percaya. Yang satu percaya bahwa Tuhan harus ada, yang satunya percaya Tuhan harus tidak ada. Kalau Tuhan, kamu bilang Tuhan ada, wah saya siksa kamu. Saya bunuh. Anda baca saja konstitusi negara Cina sekarang ini ya, pasal-pasalnya. Kalau kita punya Pancasila, kalau orang Cina kan punya. bahwa Tuhan tidak ada barang siapa menyebarkan ajaran agama, hukumannya apa, ada semua ya. Maka sama seperti agama itu punya pasukan-pasukan pembelanya yang siap mati. Ateisme juga begitu. Punya pasukan-pasukan yang siap menjaga kelurusan doktrin tiadanya Tuhan. Sama persis. Lalu poinnya di mana? Poinnya di itu tadi, yang saya bilang pada awal, pada inti pemikiran Nietzsche, yaitu soal kebutuhan untuk percaya. Manusia itu selalu butuh untuk percaya. Apapun. Ada yang butuh percayanya Tuhan, ada yang butuh percayanya UFO. UFO harus ada. Kalau Anda bilang UFO tidak ada, wah langsung marah-marah. Pukuli. Ada yang percayanya sama Eyang Subur. Jadi kalau Eyang Subur mulai dikritik-kritik, wah langsung marah. Anda menjadi pembela. Ada yang percayanya sains. Pala dingin, profesor yang dingin, objektif lurus gitu ya. Sains. Tapi kalau ada orang mulai mengkritik bahwa sains itu gini-gini, wah langsung dia mulai emosi kelihatan. Semua objektifitas dan dinginnya hilang gitu ya. Karena dia merasa kebenaran saintifik di utak-utak. Jadi poinnya adalah bahwa di semua isme, orang memiliki kebutuhan akan percaya. Jadi Nietzsche tentu adalah seorang ateis, tidak diragukan. Tetapi ateis yang lebih kompleks daripada yang kita kira. Karena ateismenya akan, untuk kita sendiri ya, juga untuk saya tentu saja. Ateismenya akan banyak menanyai kita ya, kalau saya percaya Tuhan. Kenapa? What is wrong with myself? Kalau saya percaya pada Tuhan, apa yang salah dengan diri saya? Karena nanti Nietzsche akan mengajak kita berpikir genealogi. Artinya, dari kepercayaan-kepercayaan itu sebetulnya, diri saya, self, diri saya ini kenapa? Apakah diri saya ini butuh pegangan? Kalau diri saya butuh pegangan, kenapa? Jangan-jangan karena badan saya terserak-serak. Karena hidup saya terserak-serak. Sehingga lalu saya membutuhkan sesuatu dari luar untuk menyatukan diri saya. Jadi, saya kira untuk kita semua, ini, menanyai ya, membuat kita berpikir serius ya, mengenai relasi, atau mengenai bagaimana kita beriman, gitu ya, pada apa yang kita kita pegang sebagai kebaikan, kita perjuangkan sebagai kebaikan, gitu ya. Jadi, Nietzsche akan mengkritik semua bentuk isme-isme, dan isme-isme ini, katakan yang saya bilang sebagai ide fix, gitu ya. Ide fix inilah yang lalu kemudian akan dia bahasakan dengan yang namanya Platon, dunia ide-nya Platon, Hegel, Marxisme, Kristianisme tentu saja, Buddhisme, apalagi, patriotisme, saintisme, ya. Jadi, semua yang bentuknya isme akan dia, dia kritik sebagai kepercayaan, sebagai ide fix, dan itu akan dia bongkar. Dan dia bongkar, gampangnya ke manusianya. Yaitu lewat prosedur yang disebut genealogi. Manusianya yang tidak lain adalah kehendak. Jadi, kita akan masuk ke riwayat hidup dan pengalaman personal dari Nietzsche untuk memahami bahwa Nietzsche dia punya latar belakang pendidikan yang serius, gitu ya. Jadi, karena jargon-jargon Tuhan sudah mati, penyair, segala macam, tolong dibukanya. Itu kadang-kadang kita lupa bahwa Nietzsche adalah seorang pemikir yang sangat serius, yang formasi, ya. Tahap pendidikan, pembentukan yang dialami juga sangat serius. Dan saya tadi lupa menyebutkan, kalau ada satu nama besar yang membuat Nietzsche sebagai filsuf, itu adalah Martin Heidegger. Jadi, berkat jasa Martin Heidegger, ya. Jadi, Martin Heidegger tentu dia terlibat Nazi juga, ya. Dia menjadi rektor Nazi pada tahun 1933. Tapi kemudian tahun 1934 dia mundur. Setelah mundur dari rektor Nazi, dia akan mengajarkan tentang Nietzsche tahun 1936-1937. Tapi cara dia mengajar sama sekali lain dengan omongan ideologis kelompok Nazi, ya. Dia akan membuat Nietzsche sangat sistematis. Dua buku besar, dua buku tebal tentang kuliah dia tentang Nietzsche, dia terbitkan. dan sangat sistematis sehingga nanti Heidegger akan menunjukkan bahwa Nietzsche adalah seorang metafisikus terakhir. Jadi, ini tentu saja sangat berkebalikan dengan cara baca saya bahwa Nietzsche betul-betul kritikus atas metafisika, ya. Tapi Heidegger dengan optiknya sendiri mengenai onto, teologi, dia akan mengatakan bahwa dari Platon sampai Nietzsche semuanya berpikir secara metafisis, ya. Namun lepas dari itu, lepas dari tesisnya yang tentu bisa diperdebatkan, jasa besar Heidegger adalah mengangkat Nietzsche ke kelas para filsuf. Ya, ini pertama kalinya ditunjukkan secara sistematis cara berpikirnya Nietzsche. Jadi, jasa Heidegger adalah itu. Baik, kita lihat sebentar Nietzsche. jadi Nietzsche filsuf, penyair, komposer, filolog, klasik, ya. Filologi, Anda tahu ya, bidang ilmu yang mempelajari bahasa-bahasa kuno, ya, bahasa Akkadia, bahasa Sumeria, bahasa Babylonia, ya. Jadi, bahasa-bahasa yang menjadi akar dari bahasa-bahasa Semitik. Bahasa Semitik adalah bahasa Ibrani, ya. Bahasa Ibrani, bahasa Arab saya kira juga masuk Semitik, ya. Itu kan bahasa-bahasa yang katakan modern. Tapi kalau akarnya kita kembali ke 1300, 1500, 2000, 3000 sebelum Masehi, nah itu ada banyak bahasa. Nah, filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa-bahasa kuno. Nietzsche adalah seorang filolog, ahli bahasa Yunani. Ya, jadi ini jangan lupa. Pendidikan Nietzsche sampai doktoral adalah menjadi seorang filolog. Nah, filologi Yunani. Itu makanya dia sangat mengerti mengenai tragedi, sangat mengerti mengenai mitos-mitos Yunani, sangat mengerti mengenai filsafat Yunani, ya. Herakleitos juga, ya. Jadi, ini tidak boleh kita lupakan bahwa background dari Nietzsche adalah filologi dan dia juga sempat mengajar selama 10 tahun filologi di Basel. Beberapa kata kunci untuk pemikirannya Nietzsche yang tentu banyak orang sudah tahu, kematian Tuhan, perspektifisme, the eternal recurrence of the same, kekembalian yang sama secara abadi, will to power, kehendak kuasa. Lalu, idenya akan berpusat pada apa yang disebut sebagai ya-sagen. Jadi, mengatakan ya kepada apapun yang terjadi. Bagi Nietzsche, dunia adalah chaos. Dunia adalah pluralitas, karut-marut tanpa bentuk. Tidak ada mengapa dan tidak ada untuk apa. Jadi, ini kita perlu masuk ke dunia Nietzsche. Berbeda dengan kita yang monoteis, yang percaya bahwa alam diciptakan oleh Tuhan dan untuk tujuan yang baik. Maka, Nietzsche mengatakan dunia adalah chaos, dunia adalah monster, dunia adalah wanita, realitas adalah wanita. Yang Nietzsche bilang, ya, mempunyai tampakan, mempunyai selubung-selubung yang bentuknya menjanjikan, tetapi juga menyembunyikan monster. kebenaran realitas dunia bagi Nietzsche adalah wanita. Kita akan banyak berbicara mengenai wanita, tetapi dalam dua aspeknya itu mesti mengiayi karena itu indah, tapi juga mesti waspada karena juga ngeri juga. Monster dunia laut 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 adalah tempat tinggal monster. Kalau Anda ke Bali, bagi orang Bali, laut itu adalah monster. Kenapa orang-orang Jawa di pantai selatan memelarung sesaji ke laut? Karena samudera adalah monster. Juga bagi orang Yunani, laut adalah monster. Laut itu indah, dengan gelombang-gelombangnya indah ya. tapi apa yang indah yang Anda lihat dari kejauhan, kalau Anda di tengah-tengah dengan gelombangnya sesuatu yang sama sekali lain. Jadi, dunia seperti itu bagi Nietzsche ya. Dan dia dalam katakan pemikirannya, dia akan mengatakan bahwa kita mesti mengiayi apapun yang ada seada-adanya. Tanpa katakan terlalu banyak bertanya mengapa atau untuk apa. Karena begitu kita mencari-cari mengapa dan untuk apa, kita akan jatuh dalam ide fix, dalam kepercayaan. Nietzsche lahir dari keluarga pendeta, jadi dia sebetulnya juga diharapkan menjadi pendeta, protestan ya, Kristen, protestan. Anak dari Carl Lugwit Nietzsche, pendeta luteran yang saleh, yang menikahi Franziska Ohler, jadi Carl berusia 30 tahun ketika menikahi Franziska yang masih 17 tahun. Nietzsche lahir anak pertama, lalu ada dua adik yang lahir, yaitu Elizabeth Forster Nietzsche, yang saya ceritakan tadi itu ya, tokoh yang akan banyak memfalsifikasi teks-teks Nietzsche, dan seorang adik lelaki lainnya yang akan meninggal pada usia muda. Ayah Nietzsche meninggal ketika masih muda, karena katanya penyakit yang menyerang otak, ketika Nietzsche baru berusia 5 tahun. Jadi Nietzsche lama akan diasuh oleh ibu dan bibinya, hidup di lingkungan wanita, karena figur ayahnya sudah tidak ada. Ayah Nietzsche digambarkan sebagai seorang lelaki penuh bakat dan dedikasi, seorang pendeta luteran yang agak mistik, pandai bermain piano, bakat musik ini juga yang akan menurun ke Nietzsche. Jadi Nietzsche adalah selain filologi, dia juga seorang pemusik, meskipun pemusik yang gagal. Dia menulis beberapa komposisi musik, tetapi tidak pernah mendapat apresiasi dari siapa-siapa. Tapi itu, jadi pretensi dia sebagai musikus itu kuat, maka dia juga mengatakan bahwa seniman adalah seorang, filsuf itu adalah seorang seniman. banyak ide-idenya tentang seni akan sangat menarik tentang dimensi Dionisiak dan Apolinian. Jadi bahwa yang namanya tragedi Yunani itu adalah campuran dari dua macam energi, satu energi kautik yang meluap-luap, menggelegak, namanya Dionisos, dan satu energi yang katakan serba terukur, serba rapi, serba transparan, ilahi yang namanya Apolon. Jadi kalau tragedi Yunani itu ada dua, ada dua apa, sennya itu terbagi dua, sisi adalah panggung, tempat para aktor bermain, di bagian bawah adalah core. Core itu adalah rakyat, yang menimpali, yang ngomong, yang memberi komentar, yang karut-marut begitu ya, yang tidak teratur. Jadi dua dimensi inilah yang katakan memunculkan fenomena tragedi. Dan Nica akan berargumentasi bahwa core Dionysiak inilah yang katanya cukup-sukup menjadi inti dari seni tragedi Yunani. Jadi ada bakat musik orang yang saleh, orang yang juga taat kepada Kaisar, sehingga ketika anak pertamanya lahir, Karl akan memberikan nama Wilhelm di tengahnya ya, jadi Friedrich Wilhelm Nietzsche kepada anaknya. ini rumah dinas Nietzsche zaman itu, jadi dia lahir di Roggen ya, kemudian nanti dia akan belajar di Naumburg, sebelahnya sini, lalu dia akan ke Leipzig juga, baru nanti setelah selesai studi di Leipzig dia akan pergi ke Swiss. digambarkan bahwa Nietzsche dari kecil adalah orang yang tenang anak yang saleh begitu ya dan karena itu keluarga pendeta maka ada harapan bahwa Nietzsche juga entah bagaimana nanti akan melanjutkan ya, karir keluarga itu juga menjadi pendeta. Maka pendidikan di rumah juga pendidikan yang sangat protestan, sangat keras. Kita tahu orang seperti Kang ya, juga orang yang sangat protestan, yang sangat taat. kemudian mengenai penyakit yang perlu diketengahkan di sini adalah bahwa ayahnya meninggal muda dikatakan sebabnya karena softening of the brain jadi otak yang melemah lumpuh begitu ya. Dan ini juga dikatakan menjadi penyakit umumnya keluarga pendeta karena banyak dari mereka itu kawin antar mereka antar keluarga pendeta sehingga kita tahu kalau perkawinan itu hanya antar keluarga tertentu lalu lama-kelamaan gennya kan jelek ya. Jadi ini yang katanya juga bisa menjelaskan kenapa Nietzsche gila. Tahun 1889 dia kena penyakit gila dan dikatakan juga pada saat itu gila itu artinya bahasa medisnya waktu itu adalah kelumpuhan otak. Jadi kemungkinan karena faktor keturunan dari keluarga pendeta itu. Meskipun ada tesis lain yang saya kira lebih benar yaitu bahwa Nietzsche gila kelumpuhan otak karena sakit sifilis. Jadi lebih karena penyakit itu. Karena dia pernah pernah kebordil begitu ya menurut ceritanya. Kemungkinan pada saat mahasiswa itulah dia kena dan zaman itu kita tahu obat-obat belum begitu canggih. Jadi sekali kita kena itu penyakit itu akan menggerogoti pelan-pelan ya puluhan tahun dan fenomen-fenomen sakit misalnya pusing, mendadak, mau pingsan kayak buta tidak tahan pada matahari itu adalah fenomen-fenomen yang memang khas untuk sakit sifilis. Saya kira tesis yang lebih masuk akal itu ya dan tentu saja dengan mengatakan bahwa Nietzsche sakit sifilis tidak berarti lalu bukunya tidak boleh disentuh ya. Tidak ada hubungannya ya. Foucault juga meninggal karena AIDS ya. Tapi boleh baca bukunya nggak apa-apa. jadi Nietzsche akan belajar di sekolah biasa kemudian nanti yang mulai penting dia masuk ke Naumburg Dom Gimnasium jadi sebuah gimnasium itu SMP-SMA ya dalam struktur pendidikan Jerman. Dom Gimnasium artinya SMP-SMA katedral jadi gereja protestan pusat di Naumburg besar sekolah elit ya dimana anak-anak masuk semacam asrama itu dididik dengan ketat dalam tradisi klasik. ini katedralnya disini dia akan belajar disampingnya sekolahnya dan juga belajar musik kursus piano terutama. Jadi ada biografi bagus tiga volume Kurt Paul Jans Nietzsche dia membuat tiga volume biografi Nietzsche yang secara detil ya menggambarkan bagaimana apa yang dialami Nietzsche dari kecil sampai katakan periode kegilaan. Jadi beberapa saya ambilkan dari buku ini elemen-elemen ini dan saya kira apa yang diceritakan oleh Kurt Paul Jans ini bukan hagiografi Anda pernah dengar istilah itu? Hagiografi dari kata Hagios Hagia Sofia di Turki itu itu kan dari kata Hagios Hagia itu artinya suci jadi tulisan-tulisan mengenai orang suci ya biasanya kita bilang orang suci ini sejak kecil sudah sangat salih gitu ya ketika umur tiga tahun sudah melakukan ini melakukan itu begitu ya jadi pokoknya ceritanya semua baik-baik serba tanpa noda nah saya kira Kurt Paul Jans bukan tipe orang yang menulis seperti itu dia menuliskan fakta-fakta apa adanya beberapa penulis lain tentu saja Elizabeth juga menulis biografi adiknya tetapi dengan nada yang sangat hagiografi untuk menunjukkan Nietzsche bagaimana sejak kecil itu orang yang punya pendirian jadi suatu ketika pulang dari SD hujan sangat deras petir menyambar-nyambar kemana-mana lalu Nietzsche kecil 6 tahun itu berjalan dengan tenang tidak berlari melewati hujan deras pulang ke rumahnya nah ini kan hagiografis terlalu indah untuk benar terlalu bagus untuk benar nah Kurt Paul Jans banyak memberikan elemen-elemen menarik yang tentu saja menunjukkan bahwa memang ada bakat-bakat bagus dari anak ini tapi juga yang soal saya kira soal penyakit sivilis dia juga bicara apa adanya karena memang ya itu normal juga Nietzsche bukan orang yang womanizer yang mencari banyak perempuan seperti siapa Ahmad Fatonah bukan seperti itu Nietzsche dia bahkan relasi dia saya kira kalau sejauh saya tahu ya jatuh cinta sekali pada wanita yang sama siapa nanya Lu Salome Lu Andres Salome Lu Lu Salome tapi dia jatuh cinta tapi dia melamar sekali ditolak melamar dua kali ditolak lagi jadi akhirnya dia hidup sendiri jadi secara afektif memang tidak sukses hidupnya maka jadi dia lebih orang yang memang bicara banyak mengenai wanita tapi dalam arti dalam bayangan-bayangan puitis untuk membahasakan realitas tidak ada misoginisme kebencian pada wanita tidak ada juga terlalu pemujaan terhadap wanita tapi lebih jarak selalu distance ambil jarak terhadap yang namanya wanita atau realitas nah kemudian ini adalah sekolah yang penting juga yang akan dilewati Nije di Vorta asrama yang ketat sekolah elit dimana dari situ akan muncul tokoh-tokoh seperti Fichte ini bentuk asramanya seperti ini di asrama Vorta itu katakan selama enam tahun dia akan dididik dalam sistem asrama yang keras asrama yang juga kurang lebih saya alami waktu di seminari di Mertoyudan di Magelang itu kan ada pendidikan untuk calon pastor juga ritmenya kurang lebih sama jam lima sudah harus bangun lalu semua harus ke kamar mandi jam setengah enam sudah di ruang doa berdoa bersama setelah itu setelah doa kemudian ada makan pagi tapi cepat-cepat setelah makan pagi cepat jam tujuh sudah harus kuliah sekolah sampai jam dua belas jam dua belas selesai harus langsung berbaris ke ruang makan ya untuk makan bersama dengan tertip dengan teratur dan kemudian setelah itu ada waktu sedikit untuk istirahat ya after a brief leisure period lessons were resum at jadi setelah istirahat sebentar setelah makan siang istirahat sebentar jam dua sudah mulai lagi untuk sekolah lagi lalu jam sembilan belas jam tujuh itu adalah doa malam vesper ya dan setelah doa malam murid-murid diberi waktu sedikit untuk rekreasi sekedar jalan-jalan atau kalau dulu saya diseminari main karambol gitu ya 15 menit 20 menit ya setelah itu harus belajar lagi setelah belajar ada obligatory evening prayer dan setelah itu jam sembilan listrik mati semua harus tidur ya jadi Nietzsche hampir enam tahun hidup di asrama seperti itu dengan didikan keras protestan ya karena dari dari situlah banyak pendeta-pendeta muncul dengan tradisi klasik jadi Nietzsche mulai berkenalan dengan filsuf-filsuf atau penyair atau pengarang-pengarang Yunani ketika di SMA ini ada beberapa mengenai kisah-kisah yang disebutkan oleh Kurt Paul Janssen dimana hukuman-hukuman yang pernah diterima waktu di asrama karena tercatat semua dalam model asrama seperti itu apapun misalnya ada murid mencuri alpukat ada murid keluar dari rumah melebihi jam yang ditentukan semua dicatat dan ada hukumannya Nietzsche pernah ketahuan sekali mabuk dengan teman-temannya jadi keluar hari minggu kan rekreasi kebanyakan minum jadi itu dicatat oleh sekolah nah di high school level inilah di SMA inilah dia sudah menulis tentang Theognis dari Megara misalnya seorang pengarang Yunani kemudian nanti dari Vorta ini setelah lulus Vorta bagaimana anjuran orang tuanya maka dia lalu selai SMA dia belajar di fakultas teologi dia untuk menjadi pendeta tetapi dia hanya kuat setahun dia hanya belajar teologi setahun gak tahu kenapa lalu dia semacam sudah memutuskan bahwa karirnya tidak akan menjadi pendeta maka lalu dia pindah ke Leipzig untuk belajar filologi jadi sejak saat itulah karirnya akan lebih masuk ke filologi dan satu hal yang juga perlu kita sadari disini Nietzsche had already argued that historical research has discredited the central teachings of Christianity jadi saya gambarkan disini tokoh namanya David Strauss yang menulis buku Life of Jesus ini konteks yang perlu juga dipahami karena Nietzsche mengkritik banyak Kristianisme mengkritik agama-agama yaitu yang namanya disebut teologi liberal yang benih-benihnya sudah muncul di kelompok protestan jadi bukan katolik ya jadi justru secara menarik yang meliberalkan teologi itu bukan pertama-tama bukan kelompok katolik karena katolik dikenal selalu ortodoks tradisionalnya tetapi kelompok protestan jadi mulai katakan dengan Feuerbach abad-abad 18-19 itu sudah mulai pemikir-pemikir teologi liberal yang mencoba membedakan antara yang disebut sebagai historical Jesus dengan Christ of faith antara Yesus historis dan Kristus sebagai iman jadi ini yang nanti penting karena orang seperti David Strauss seperti Feuerbach yang bicara mengenai the essence of Christianity mereka kan mengatakan bahwa Kristianisme itu apa sih mengapa ada ajaran dogma ajaran ini itu segala macem ini kan sebetulnya semuanya ciptaan Paulus jadi yang yang membuat gereja menjadi seperti ini itu sebetulnya Paulus sebagaimana kalau dirunut itu di surat-surat Santo Paulus lah Yesus itu siapa Yesus bagaimana diceritakan oleh empat pengarang Injil sepertinya berbeda dengan Kristus yang diwartakan oleh Paulus jadi kalau ini adalah Paulus maka ini adalah sejarah dan mereka mulai akan membedakan bahwa yang namanya Yesus historis itu adalah manusia yang baik-baik mengajarkan yang baik-baik supaya kita mengampuni berbelas kasih pelacur juga diterima orang farisi juga diterima pemungut cukai diterima tapi dia tidak mendirikan agama dia tidak bikin agama dia tidak bikin institusi tidak bikin apa-apa nah Christ of faith inilah iman inilah yang diwartakan Paulus yang lalu menjadi gereja dengan segala institusi yang katakan membelenggu manusia pembedaan ini penting saya katakan karena kalau kita membaca Nietzsche Nietzsche dengan sangat teliti akan menggunakan dua istilah ini dalam konteks yang persis kalau Nietzsche menulis Yesus maka dia akan bicara mengenai manusia yang baik yang sangat baik yang mengiyai semuanya dan tidak tahu konsekuensi dari pengiaan atau positif thinking terhadap dunia itu karena demikian positifnya dia kepada dunia maka akhirnya dia dibunuh disalib dan bahkan terhadap pembunuhnya pun dia mengampuni ini kan bagaimana orang baik itu sungguh-sungguh baik sampai ujung dia sendiri mati pun masih diterima masih mengampuni yang membunuh dia sementara nanti kalau Nietzsche menyebut nama Kristus maka dia disini akan berbicara mengenai agama Kristiani yang moralistik yang menghancurkan Eropa memasukkan Eropa dalam periode nihilis jadi kita Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa yang lalu tahu segala perilaku kita tahu perilaku kita dalam arti moral dan dia itu mengawasi kita lewat institusi yang namanya gereja dengan pendeta dan pasturnya yang mereka itulah yang memberikan pembebasan dosa atau penghukuman raka sebuah simbol ide fix kepercayaan seperti patriotisme seperti fanatisme seperti apapun isme-isme yang katakan menghancurkan dunia membelah dunia menjadi dua yang baik dan yang buruk dengan Anda membelah dunia artinya Anda sedang membunuh dunia karena bagi Indonesia dunia wanita realitas tidak bisa dipilah-pilah realitas adalah apa adanya seada-adanya campuran yang baik dan yang buruk kalau Anda menerima yang baik kenapa Anda menolak yang buruk jadi harus diterima dua-duanya itulah yang artinya yasagen menerima realitas apa adanya sementara yang namanya moral atau kalau Anda baca genealogi moral ya moral kristianisme atau moral metafisikal secara umum ajarannya adalah sangat sederhana dunia ini jahat dunia ini busuk dunia ini jelek maka kalian harus menolak dunia ini supaya Anda mendapatkan dunia lain setelah nanti sederhananya begitu jadi Anda diajak menolak realitas seada-adanya demi sesuatu yang disebut oleh Nietzsche hinterwell dunia bayang-bayang dunia diseberang sana jadi demi dunia diseberang sana lalu Anda mendiskreditkan apapun yang Anda lihat di dunia ini Anda membelah realitas ini lalu kelompok saya adalah yang baik berarti yang lain adalah buruk begitu jadi penting untuk membedakan ini karena Nietzsche akan bermain-main dengan ini untuk mengatakan bahwa dalam fenomen agama satu sisi tentu ada yang namanya fenomen ada halal baik dari agama kenaifan akan kebaikan baik dengan sangat naif seperti ini tetapi ada juga fenomen yang mengerikan dari agama yang yang apa ya yang mengatur menjadi ideologi yang menghukum gitu ya ya membelah realitas gitu ya ini fenomen ini muncul dari yang namanya Kristus demikian juga kalau Nietzsche berbicara mengenai orang Yahudi ini yang kadang-kadang disalah tafsirkan bahwa Nietzsche adalah seorang anti-Semit karena kadang-kadang Nietzsche itu kadang-kadang kritis terhadap Yahudi tetapi harus dipahami kalau Nietzsche berbicara mengenai Yahudi itu dia membedakan antara Yahudi pra-pembuangan dan Yahudi pasca-pembuangan kira-kira titik baliknya itu 580-10 Masihi jadi kita tahu bahwa bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang nomaden lalu kemudian mulai menjadi kerajaan-kerajaan pada tahun 800-an 900-800-700-600 menjadi kerajaan tapi kemudian pada tahun 580 mereka akan diserang oleh bangsa Babylonia dihancurkan apa namanya pa'id Allah Yahudi dihancurkan diratakan dengan tanah bangsa Yahudi akan dibuang diambil dibawa ke Babylonia jadi mereka diambil dari tanah mereka dibawa ke Babylonia dibuang lalu kemudian Nebuchadnezzar akan membebaskan mereka sekitar tahun saya rupa 350-an saya kira lalu mereka kembali ke tanah Palestina dan bangsa yang kembali ini Yahudi pasca-pembuangan menurut Nietzsche berbeda dengan Yahudi sebelum pembuangan kalau Yahudi sebelum pembuangan adalah orang-orang yang merdeka orang yang percaya diri orang yang punya otonomi independensi sama seperti Yesus begitu ya maka orang-orang Yahudi pasca-pembuangan adalah tipe Buddha tipe orang kalah tipe orang-orang yang butuh pegangan sama seperti Kristus ini adalah kelas kaum Buddha dalam bahasa Nietzsche ini kelas kaum Buddha yang justru karena namanya juga Buddha Buddha itu kan ngomongnya sederhana simple jadi ajaran-ajarannya gampang justru karena mereka Buddha itulah mereka yang akan menguasai sejarah jadi justru karena ajaran-ajarannya itu simple siapa kawan siapa lawan kalau benar adalah seperti ini salah seperti ini maka ajaran seperti itu gampang ditelan oleh masa yang banyak dan itu makanya lalu misalnya seperti Kristianisme bisa meruntuhkan Imperium Romawi lalu berkuasa menguasai bukan hanya manusia tapi juga pemikiran orang Eropa sampai zamannya Nietzsche jadi kalau saya berbicara mengenai Buddha tentu saya berbicara dalam dalam kategori Nietzsche orang lemah orang yang kehendaknya terserak-serak yang dirinya terserak-serak tapi jangan lupa secara sosiologis secara politis justru mereka itulah yang menang mereka yang membangun sejarah jadi itu satu catatan penting untuk melihat bahwa Nietzsche dipengaruhi oleh riset-riset historis tentang Yesus yang membedakan antara fakta Yesus historis dengan Kristus iman yang lalu dari situ secara tajam lalu misalnya sebagaimana penelitian-penelitian ini berkembang sampai abad 20 ini lalu misalnya mencoba mencari-cari sebetulnya Yesus historis yang betul-betul historis itu apanya dan saking rumitnya sehingga nanti akhirnya harus di-voting misalnya dari kitab suci perjanjian baru itu ada 4 Injil Matthius Marcus Lucas Johannes itu di-voting ayat mana yang sebetulnya kurang lebih berasal dari mulutnya Yesus ayat mana yang sebetulnya ah ini kan tulisannya si Matthius ah ini kan warisan dari kelompok para rasul jadi di-stabilo stabilo warna-warna lalu ahli-ahli yang segit akan voting voting ini ayat ini apakah dari Yesus siapa setuju angkat tangan jadi sampai absurd seperti itu ya karena penelitian historis memang akhirnya akan selalu berkelindan selalu bercampur aduk dengan apa yang menjadi iman karena toh sudah 20 abad ini berjalan maka posisi-posisi teologi liberal saat ini kalau Anda pernah mendengar nama Johannes Rahmat persis omongannya kayak gini ini dia ini wakilnya ini nih teologi liberal ya mencoba Yesus historis Yesus historis ya membisahkannya dengan iman ya lalu akhirnya ketika iman dia Yesus historis lalu Anda cari-cari secara historis tidak ketemu juga ya karena memang ya gimana itu kan sudah 20 abad yang lalu bagaimana Anda bisa menemukan yang historis dari Yesus sehingga akhirnya ketika ketemu semua Anda menjadi ya rada-rada seperti Johannes Rahmat akhirnya dia percaya pada sains yang namanya Tuhan itu harus saintifik Tuhan itu harus rasional begitu ya sesuatu yang paradoksal juga untuk saya ya karena kalau kita berkaca pada Nietzsche ya kamu kembali ke sains juga artinya kamu percaya sama sains kamu masih butuh percaya begitu ya posisi kurang lebih yang saya anut begitu ya teologi liberal teologi liberal tapi juga gak usah terlalu liberal gimana-gimana yang namanya iman itu kan juga sesuatu yang irasional ada hal-hal yang irasional sudah terima saja bagian dari sejarah asal kita juga gak terlalu ideologis terlalu historis atau terlalu ideologis iman tapi kita terbuka saja jadi ini akhirnya diterima oleh kelompok katolik tahun 1950 ya jadi yang namanya historis kritis ya metode analisis terhadap kitab suci historis kritis itu katolik pun sangat lambat menerimanya karena tidak mudah ya ini ini kalau Anda menerima ini Anda terjungkir balikkan banyak hal ya karena lalu Anda ngerti bahwa ayat tertentu ups ini ternyata hanya konstruksi jemaat saja ups ternyata ini berasal dari abad sekian ups ternyata ini jadi ada banyak hal akan dibersihkan ya dan itu tidak gampang ya kalau kita butuh butuh ketahanan mental untuk mendengarkan itu semua dia akan belajar teologi sebentar di Bonn setahun kemudian dia akan filologi dan disinilah dia akan bertemu katakan Schopenhauer dia akan mengalami semacam pertobatan filosofis ya ketika membaca bukunya Schopenhauer dia akan dipengaruhi oleh Schopenhauer dia bertemu dengan Richard Wagner seorang komposer besar berusaha menjadi dekat dengan dia dia dekat dengan Cosima Wagner istrinya Wagner tapi dalam arti apa kedekatannya kita gak tahu ya tapi yang jelas Nietzsche masih muda dan dia sangat hormat kepada Wagner yang sudah senior sudah terkenal ya dan dia melihat musik Wagner itu bisa merepresentasikan idealisme dia tapi nanti lama-kelamaan Nietzsche sadar bahwa Wagner tidak seperti yang dia inginkan lalu dia akan berpisah juga dengan Wagner ya jadi dia banyak berteman tapi juga dia akan putus dengan teman-temannya ini juga penting untuk melihat riwayat hidup Nietzsche di Leipzig inilah dia masuk dalam studi Yunani dia akan mendirikan asosiasi filologis dia akan mengerjakan seorang pengarang kuno Diogenes Laetios dan Theognis dari Megara jadi kita tahu ya subjek kerjaan Nietzsche selama belajar itu adalah betul-betul murni Yunani Schopenhauer dia akan kenal Schopenhauer dia akan kenal Lange juga seorang Marxis ya ini pada waktu dia muda harus wajib militer ya jadi setelah selesai studi pas mengajar usia muda dia harus wajib militer pada waktu perang ada perang Prusia dengan Perancis jadi setelah menyelesaikan disertasinya dan Nietzsche luar biasa dia sudah diangkat menjadi profesor fakultas filologi di Basel sebelum dia menyelesaikan disertasinya jadi disertasi belum selesai dia sudah dipanggil sama Universitas Basel untuk mengajar nah baru kemudian sambil mengajar dia menyelesaikan disertasinya lalu dia lulus kemudian periode selanjutnya kita sebut sebagai periode universiter dimana dia mulai mengajar selama 10 tahun dia membuat kuliah pembukaan berjudul Homeros dan filologi klasik disini dia mengajar filologi Yunani dan saat ini pula Nietzsche memutuskan untuk menjadi warga negara Swiss nah ini juga ciri dari keterputusan lainnya dia orang Jerman Nietzsche tetapi orang yang sangat tidak suka dengan Jerman dia akan banyak mengolok-olok Jerman Deutschland Deutschland über alles begitu ya itu bagi dia adalah ya kebodohan begitu ya maka dia juga menolak ya jati dirinya sebagai orang Jerman ini dan dia memilih menjadi orang Swiss ya jadi saya berusaha menunjukkan ya beberapa katakan formasi serius tapi juga peristiwa-peristiwa dimana dia terputus-putus begitu dalam hidupnya itu tidak pernah bisa konstan disini dia mulai berkenal dengan Jakob Burkhardt seorang ahli kebudayaan Yunani dengan Franz Overbeck seorang spesialis kristianisme purba ya jadi Nietzsche lumayan banyak informasi ya mengenai teologi mengenai kristianisme purba tentu posisi-posisinya kita boleh boleh tidak setuju ya karena sekali lagi itu adalah tafsir Nietzsche tetapi toh kita perlu memahami dari mana dia memahami misalnya soal Yesus kristus yang dia bedakan itu karena kalau kita tidak membedakan nanti anda bisa jatuh seperti buku ini buku ini yang dengan karena begitu begitu menggebu-gebu membela Tuhan lalu membuat buku berjudul Nietzsche sudah mati jadi buku Karangan Ahmad Santoso ini sangat menggebu-gebu membela Tuhan saya pikir Tuhan tidak perlu kita bela ya Tuhan bisa membela dirinya sendiri dengan lebih baik tapi dia begitu membela Nietzsche eh begitu membela Tuhan jadi menyalahkan Nietzsche maka dia bikin buku Nietzsche sudah mati ini diterbitkan Ganesius waktu itu waktu mau diterbitkan orang Ganesius memberikan manuskripnya pada saya minta tolong apakah perlu apakah layak diterbitkan saya bilang wah mas kok disini ngawur mas ini tidak layak terbit begitu mas ya kecuali kalau saya saya sertai catatan-catatan begitu ya untuk buku ini lalu kan Yesus setuju begitu ya maka lalu saya buat catatan sekitar 60 halaman begitu ya untuk memberikan memberikan catatan serius ya bahwa semua yang Anda baca di bagian awal ini salah semua begitu ya karena ya ini karena dia tidak ngerti ya bahwa Nietzsche membedakan ya soal Yesus Kristus ya Nietzsche itu orang yang subtil dia filolog ya dia tajam ya dengan bahasa dia hati-hati dengan bahasa maka apa yang dia tulis sangat terpilih dan maksudnya itu bisa kita ketahui nah dia ini ya mungkin karena terburu-buru itu ya begitu bernafsunya membela Tuhan maka maka lalu ya dia tapi ya dia serius begitu ya serius membaca Nietzsche serius bacaannya banyak dan kalau Anda membaca ini tanpa membaca catatan saya Anda juga bisa percaya ya semua yang dikatakan disini tapi begitu nanti Anda baca catatan akhirnya lalu loh 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 keliru semua itu susahnya membaca Nietzsche multitafsir labirin aforisme penulis yang teliti dan kita harus harus hati-hati paling tidak jangan terlalu cepat afirmatif bahwa Nietzsche begini Nietzsche begitu karena gaya Nietzsche sendiri tidak begitu gayanya menulis sendiri itu lebih bertanya lebih memberikan sugesti lebih menawarkan lebih mengajak berpikir dan tidak memberikan jawaban pasti Nietzsche akan mengalami hidup universiter selama 10 tahun mengajar menulis buku berhubungan dengan Wagner beberapa tulisannya misalnya drama musikal Yunani Socrates Tragedi visi Dionysia ke atas dunia Dionysios lahirnya tragedi buku yang sangat kontroversial karena dia memberi jadi ini adalah filologi Nietzsche sebagai profesor muda menulis analisis mengenai bagaimana tragedi muncul dan dia mengatakan itu adalah dari kultus Dionysios ini tentu adalah sebuah tesis yang sangat problematis karena bagi para filolog lainnya omongannya Nietzsche ini lebih filosofis daripada filologis terlalu intuitif kalau anda filolog anda kan harus bekerja dengan teks dan harus hati-hati dengan sejarah dengan arkeologi dan tidak boleh terlalu berteori Nietzsche kebalikannya Nietzsche itu memang bakatnya mungkin sejak awal adalah filosof maka ketika dia menulis teks filologis pun intuisinya terlalu tinggi terlalu besar sehingga nanti memang tulisan ini akan menjadi langsung kata perpisahan dengan filologi karena dia akan dikritik oleh masyarakat filologi dikatakan bahwa ini ngawur tulisannya begini dan saya kira saat itu Nietzsche sadar bahwa panggilannya bukan filologi panggilannya adalah filsafat ada satu penulis besar Ulrich von Wilamowitsch Molendorff yang lebih muda dari Nietzsche tapi lebih brilian lebih pandai yang akan menghabisi teksnya Nietzsche ini saya pernah waktu di Paris saya kuliah filsafat Yunani saya punya teman yang sedang bikin disertasi tentang sastra Yunani dan dia mengerjakan tentang tragedi lalu saya ungkapkan tesisnya Nietzsche tragedi itu kemungkinan lahirnya dari Dionysos kultus pada dewa kambing orang mengorbankan kambing untuk memuja Dionysos lalu dia marah-marah Nietzsche jangan disebut itu filsuf omongan filsuf tidak bisa dipercaya jadi dia pengennya kalau ngomong tragedi itu dengan fakta dengan teks dengan arkeologi jangan menduga-duga jangan berteori jangan berhipotesis itu kan filsuf seperti itu jadi sampai sekarang pun orang-orang dari sastra klasik Yunani apalagi dari filologi kalau membaca Nietzsche memang mereka tersulut tulisan-tulisan lain yang jadi Nietzsche menerbitkan banyak buku saya sebutkan saja disini misalnya tentang pertimbangan-pertimbangan tidak aktual David Strauss orang beriman dan penulis kegunaan kerugian sejarah Schopenhauer sang pendidik Richard Wagner di Beirut tentang masa depan sekolah kita filsafat zaman tragis Yunani kebenaran dan kebohongan dalam makna ekstramoral jadi dia menulis banyak di luar apa-apa yang sering kita dengar genealogi moral saratus tra apalagi twilight twilight of idols jadi dia menulis banyak sekali ini saya tunjukkan foto dari adiknya Nietzsche Elizabeth Forster Nietzsche tulisan-tulisan lain yang terkenal itu adalah human to human manusiawi terlalu manusiawi menslichtes alzumen listes manusiawi terlalu manusiawi assorted opinions and maxims kemudian the aforistic style was suited to many of the ideas and thoughts in the book jadi style tulisan Nietzsche adalah aforistic aforismus bagaimana saya katakan tadi dan ini berkaitan dengan it was also likely due to Nietzsche decline in health jadi ketika dia sakit ya anda pusing ya gak bisa lihat matahari anda harus tidur begitu ya bagaimana mungkin anda bekerja di perpustakaan mencari rujukan meneliti tidak mungkin jadi anda hanya bekerja ketika anda sehat ketika badan enak kalau ada ide ya sudah langsung tulis kalau dibuat pergi ke perpustakaan nanti keburu sakit lagi karena dengan serangan-serangan yang mendadak begitu mau tidak mau mengakalinya ya lalu Nietzsche mempunyai banyak potongan-potongan kertas dia kemana-mana membawa potongan kertas zaman itu kan belum ada tablet belum ada belum ada HP untuk nyatet ya jadi semua potongan kertas maka dia sambil jalan kalau lagi enak begitu ya dia ada ide apa dia tulis dan nanti ya potongan-potongan kertas yang akan dia susun menjadi bahan untuk buku jadi demi kesehatannya seperti yang saya katakan tadi Nietzsche harus mencari iklim yang ramah yang ke utara ke selatan supaya dia merasa nyaman tulisan Nietzsche akan menunjukkan kecenderungannya yang bersifat fragmentaris terpisah-pisah dan bukan lagi sebuah traktat yang sistematik pemikiran Nietzsche adalah pemikiran yang sambil berjalan maaf ini anda mau berdoa dulu baik kita teruskan lagi jadi sedikit akan saya tunjukkan karya-karya Nietzsche ya jadi yang semakin fragmentaris terpisah-pisah dan tidak sistematik kehidupan pengembara jauh dari bibliotek universitas sakit yang datang pergi tanpa bisa diramal itu membuat Nietzsche terpaksa menulis sambil berjalan jadi karena kondisi kesehatannya seperti itu pengalaman personal seperti itu dia harus menulis sambil berjalan seorang pengembara dan Nietzsche juga memang mengidealkan pengembara beberapa tulisannya yang lain adalah Fajar Morgenroth lalu ini buku yang banyak saya pakai untuk membuat gaya filsafat Nietzsche Frölich Wissenschaff pengetahuan yang mengasihkan dimana Nietzsche mulai berubah style kalau semula dia suka gaya militeristik Wagner lalu dia akan berubah lebih ke gaya provongsal gaya trubadur gaya seni musik karmen yang opera tapi lebih nyeleneh lebih enteng lebih ringan musiknya kalau Anda kalau Anda pernah dengar CD-CD-nya Sinten Remen Orkes Sinten Remen nah itulah gaya provongsal gaya trubadur gaya yang nyeleneh lagu-lagu serius dibuat jadi 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 ketawa tapi serius mereka juga tetap pemusik-pemusik serius kemudian tentu saja di buku kenapa saya menggunakan buku itu gaya siensai karena di buku inilah tema-tema terpenting Nietzschean seperti Sarah Tustra kematian Tuhan Übermans Will to Power kekembalian yang sama Sarah Abadi sudah mulai di eksplorasi oke terus kemudian bukunya yang terkenal lainnya adalah Sarah Tustra also Sprach Sarah Tustra Ein Buch für alle und keinen Das Buch Sarah Tustra A Buch for all and nobody jadi sebuah buku untuk semua tapi juga untuk bukan untuk siapapun puisi salah satu buku yang sulit dalam lima buku kalau tidak salah puisi dimana Nietzsche membayangkan dirinya sebagai Sarah Tustra yang memberikan warta mengenai era baru dimana tidak ada Tuhan kadang-kadang ini juga disalahpahami seolah-olah Nietzsche adalah pemuja soroaster nah ini juga tidak ada hubungannya dengan soroaster begitu ya Nietzsche Nietzsche bukanlah pemuja soroaster begitu ya ya dia pakai aja nama begitu ya soroaster karena kalau tidak salah soroaster ini kan Nabi tanda kutip begitu ya dari Persia yang mulai berbicara mengenai semacam asal-usul dunia lalu mulai berbicara mengenai pertarungan kebaikan melawan kejahatan orang pertama yang mengawali dalam peradaban kita seolah-olah ada pertarungan metafisis antara kebaikan dan kejahatan dan kita tahu Nietzsche posisinya seperti buku yang dia tulis posisinya adalah beyond good and evil posisi moral Nietzsche adalah sebuah moral yang beyond beyond good and evil artinya melampaui kebaikan dan kejahatan melampaui sebagaimana apa yang dalam moral sehari-hari bagi kita ya itu menjadi struktur hidup manusia yaitu kebaikan dan kejahatan kebaikan dan keburukan dan Nietzsche akan melampaui ini karena sekali lagi bagi Nietzsche dunia ini adalah campur aduk baik dan jahat wanita itu indah tapi juga monster jadi jangan mengharapkan wanita hanya indah anda membawangi diri anda sendiri jangan mengharapkan wanita selalu monster anda juga terlalu apa terlalu kejam ya wanita ya dua-duanya lah ya indah ya monster realitas ya seperti itulah baik dan jahat jangan selalu mengharapkan bahwa matahari cerah setiap hari ya ada kalanya juga hujan geluduk petir menyambar-nyambar ya harus diterima juga itu bagian dari dunia kita ada kehidupan ada kematian ada kelahiran ada kematian ada yang buruk ada yang jahat semua terjadi dan bagi Nietzsche itu harus diterima apa adanya itu makanya dia mengatakan moral seorang ubermans adalah moral yang mengatasi melampaui sebagaimana umumnya sejak zaman Zoroaster kita diberitahu untuk apa itu baik apa itu jahat a central irony of the text jadi text ini cukup ironis karena kemudian Nietzsche akan mengikuti cara menulis kitab suci yaitu terutama Injil Yohanes sejauh saya tahu ya Injil keempat dari orang Kristiani dan namun akan dibalik jadi pewartaan yang dibawa oleh Sarah Tustra ini bukan lagi istilahnya bukan lagi Injil Injil itu kan dari kata Yunani Eu Angelion Evangelion Evangelion Bahasa Inggris juga Evangelion Evangelion Bible kalau Bible itu Biblion Bible itu dari kata Biblion kita punya Biblioteka Bibliotek artinya tempat menyimpan buku-buku kalau Injil itu dari kata Yunaninya Eu Angelion dalam bahasa Prasis menjadi Evangzil Evangzil ya artinya kabar baik Eu itu baik Angelion adalah kabar warta maka Nietzsche dengan secara Tustranya akan membawa yang namanya Dis Angelion jadi bukan Eu tapi Dis Angelion artinya tentu saja warta yang buruk warta yang tidak baik jadi kalau Injil itu artinya kabar baik maka Nietzsche membawa kabar buruk jadi dia dengan sengaja membolak-kembalikan begitu untuk membuat orang sadar bahwa yang dia maksud adalah sebuah moralitas yang beyond good and evil karena realitas ini adalah campur aduk dari kebaikan dan kejahatan dan semua kedua-duanya harus diterima apa adanya nah sedikit hal kecil yang juga ingin saya sampaikan disini adalah pernikahan adik perempuan Nietzsche Elisabeth dengan Dr. Benhard Foster yang seorang antisemit pengikut ide-ide Hitler saya tunjukkan gambar-gambarnya nanti jadi setelah menikah Elisabeth dengan Benhard Foster akan pergi ke Paraguay karena mereka tidak mendirikan yang namanya koloni Germania koloni Arya bangsa Arya sebuah proyek yang gagal dan kemudian nanti Bernhard Foster akan bunuh diri maka kemudian Elisabeth terpaksa pulang sendirian ke Jerman lalu nanti kebetulan adiknya pas sakit eh kakaknya pas sakit lalu dia akan merawat Nietzsche ini Bernhard Foster ini adiknya Nietzsche Elisabeth ini koloni di Paraguay ketika mereka berusaha membuat koloni bangsa Arya di Paraguay Nietzsche sister and the will to power ini gambar-gambarnya ini bagaimana Nietzsche dinajikan ya dan saya kira sampai sekarang masih banyak orang yang berbicara bahwa Nietzsche adalah fasis Nietzsche adalah Nazi tidak kurang orang seperti Georg Lukacs salah satu dari tentu pemikir-pemikir kritis ya Lukacs Lukacs termasuk juga siapa itu Bertrand Russell filsuf dari Inggris dan juga ada satu buku baru yang lupa saya bawa tapi dari penyair seniman dari Jerman Timur mengatakan bahwa mereka sangat yakin bahwa Nietzsche adalah seorang proto-fasis jadi ide-ide yang dibawa Nietzsche dengan manusia kuat ubermens Nietzsche yang mengkritik politik mengkritik demokrasi mengkritik sosialisme mengkritik apapun begitu ya itu adalah tipe-tipe orang yang lalu mengidolakan manusia kuat yang nanti menjadi menyanti menjadi doktrin utama dari fascisme saya tentu tidak akan mengikuti tafsir-tafsir yang seperti itu tapi saya memberitahukan ya bahwa kalau Anda ingin mengkritik Nietzsche sebagai fascis bukunya itu silahkan cari buku-bukunya Lukacs bukunya Bertrand Russell dan Anda bisa mempunyai paling tidak teman ini gambar ketika Elizabeth Forster meninggal kita tahu betapa dia berpengaruh waktu itu ya karena dia sudah menyambut Hitler segala maka pas saat pemakamanku Hitler datang untuk pemakamannya Elizabeth Forster Nietzsche ini dengan pawai-pawai seperti ini nah ini saya sebutkan penting disini adalah Magino Montinari yang akan menjadi editor bagi karya-karya pos humus Nietzsche dan Giorgio Colli yang sejak tahun 1960-an akan membersihkan teks-teks Nietzsche dari tambahan-tambahan bernada Nazi jadi saya katakan disini demi menjaga atau membangun citra tertentu tentang Nietzsche maka Elizabeth akan melakukan pemotongan-pemotongan bahkan kadang penambahan terhadap teksnya Nietzsche jadi hal-hal yang kelihatan terlalu jelek terlalu bagaimana akan dibuang oleh Elizabeth dan bahkan dia tambahi supaya image tertentu tentang Nietzsche itu cocok dengan kebutuhan ideologi saat itu yaitu ideologi Nazi ini Elizabeth yang menguasai arsip Nietzsche jadi Nietzsche kan menulis banyak buku dan catatan-catatan tangannya itu kan banyak sekali nah itu yang kemudian dikumpulkan dijadikan arsip dan diterbitkan oleh Elizabeth ini ini Nietzsche arsip jadi tempat menyimpan teks-teks Nietzsche ada patungnya ini gambar ketika Elizabeth mengundang Hitler untuk datang ke arsip Nietzsche disambut dengan seperti ini Hitler memandang patungnya Nietzsche dan yang ini saya kutipkan sebuah surat ucapan terima kasih dari Musul ini ala Signora Elisabetta Foresta Nietzsche con molto devocione jadi kepada Signora Elisabetta Foster dengan penuh devosi with all my devotion Roma 11 Juni 1926 Musul ini jadi ada memang ada korespondensi dengan Musul ini jadi kalau mau menafsir Nietzsche sebagai pemikir fasis itu banyak ya data fakta yang memang bisa diangkat jadi Bertrand Russell 1952 dan filsuf kritis Georg Lukas masih melihat pemikiran Nietzsche sebagai pendasar irasionalisme modern jadi Nietzsche adalah seorang proto fasis yang menggagas pemikiran bercorak elitis aristokratis irasional namun kita juga tahu bahwa tentu saja ini adalah pendapat dari kelompok orang tertentu saja tapi orang lain seperti Adorno Horkheimer tentu saja jauh sebelumnya Heidegger lalu Deleuze juga saya kira pemikir Perancis Klosowski Albert Camus saya kira Derida akan membaca Nietzsche secara sama sekali lain bukan secara protofasis ini adalah kisah lain dengan Lu Andrea Salome perempuan yang muda gadis Rusia muda yang dikenalkan pada Nietzsche dan Nietzsche jatuh hati begitu ya dua kali dia melamar tetapi dua kali pula dia ditolak Lu Andrea Salome ini fotonya jadi memang lumayan indah begitu ya bisa dipahami kalau Nietzsche ini postcard ya lalu ini persahabatan bertiga antara Paul Ray Nietzsche dan Lu Andres Salome nah Lu Andres Salome ini menarik karena kemudian setelah dia menolak Nietzsche dia lalu akan pergi ke Wina bertemu dengan seorang pemikir lain waktu itu bernama Sigmund Freud dan dia akan menjadi salah satu murid terdekat Sigmund Freud jadi memang Nietzsche nanti akan berbicara mengenai psikologi bahwa Nietzsche selalu mengatakan dirinya aku adalah seorang psikolog dengan Nietzsche seolah-olah nanti kita juga masuk ke soal-soal ketidaksadaran tapi jangan lupa zaman itu Nietzsche dan Freud itu agak kontemporer jadi ilmu psikologi belum muncul sebagai ilmu belum karena Nietzsche dan Freud itu kontemporer tentu Nietzsche lebih tua sedikit dan Lu Andres Salome adalah orang yang menjadi jembatan karena dia tahu pemikirannya Nietzsche dia kenal apa yang ditulis Nietzsche lalu dia ke Sigmund Freud dia menjadi murid menjadi anggota dari asosiasi psikoanalisis di Wina nah ini salah satu foto dari asosiasi psikoanalisis di psikoanalytik society dengan Sigmund Freud dan ada satu komentar dari Lu Andres Salome yang cukup tidak enak tentang Nietzsche jadi Lu menulis to the degree that cruel people are always masochist the whole thing has to do with a specific bisexuality and this has a deep meaning the first time I spoke about this with another person was with Nietzsche the sadomasochist par excellence jadi Nietzsche adalah seorang tipe sadomasochist tahu kan artinya sadomasochist jadi kalau orang sadis itu kenikmatannya adalah ketika melihat orang sakit ketika Anda menyakiti orang semakin orangnya sakit semakin Anda senang itu orang sadis orang masukis kebalikannya orang masukis adalah orang yang merasa senang nikmat kalau dia disakiti jadi semakin dia banyak disakiti semakin disakiti justru dia semakin bahagia kan ada orang tipe seperti itu kan ya kalau disalahkan begitu oh ya memang itu salah saya begitu ya tolong tunjukkan kesalahannya lebih besar lagi karena memang saya salahnya banyak begitu ya terus kalau dihukum sedikit tidak puas begitu ya hukumannya kurang kuat ini hukumannya harus lebih berat lagi karena kesalahan saya banyak tolong-tolong dihukum yang lebih banyak lagi begitu ya semakin banyak dihukum semakin dia menemukan makna hidupi semakin dia menikmati ini namanya tipe masokis Nietzsche menurut Luandres Salome adalah seorang sadomasokis jadi memang ya saya terus gak ngerti juga lalu maksudnya apa begitu kan jadi dia menikmati penderitaan orang lain tapi dia juga menikmati penderitaan dirinya sendiri begitu tapi barangkali memang ada kaitannya dengan pengalaman hidup yang banyak saya uraikan yaitu bahwa memang Nietzsche berhadapan dengan penyakit dengan penderitaan dan dari penderitaan itulah Nietzsche akan mengeluarkan filsafatnya pemikirannya di halaman 12 saya tunjukkan karakter-karakter pemikiran Nietzsche yang ditandai oleh yang namanya keterputusan-keterputusan relasi dalam hidupnya pertama ia berpisah dari iman Kristen-nya ya jadi dia akan selalu berhadapan dengan Kristianisme dan dia kaitkan dengan Sokratisme ya yang filsafat Yunani Platonisme Sokratisme yang akan dianggap sebagai penyebab bagi dekadensi bagi nihilisme di Eropa kedua keterputusan hubungan dengan universitas ya karena pendapat-pendapatnya yang terlalu serius akhirnya dia akan ditolak oleh komunitas filologis karena kesehatannya setelah 10 tahun bekerja sebagai profesor dia akan dipensiun dini sehingga dia harus hidup mengembara dengan gaji yang dengan pensiun yang kecil ketiga kesehatannya membuat dia akan terputus dari normalitas ritme keseharian sehingga dia juga secara definitif semacam terputus dari hidup sosial umumnya orang sehari-hari karena dia selalu harus bernegosiasi dengan penyakitnya ya kalau dia lagi sakit ya terpaksa di rumah bisa 2 minggu dia di rumah di kamar tidak boleh melihat matahari karena begitu melihat matahari dia sakit dan hanya lalu meraceh ubat-ubatnya sendiri dia banyak menggunakan yang disebut dalam teks dia ditulis dalam bahasa Perancis Kalmong Zavani Kalmong itu artinya ubat tidur Zavani dari Jawa dia akan ini kata lain untuk heroine untuk morfin jadi waktu itu kan abad-abad segitu kan banyak orang dari Hindia Belanda yang berlalu lalang ke Eropa dan mereka membawa rempah-rempah tapi juga membawa yang eksotis lainnya bukan hanya rempah-rempah dan rupanya waktu itu itu dianggap sebagai salah satu obat kalau Anda pusing terlalu pusing lalu Anda pakai painkiller painkiller itu namanya ya heroine pada dosis yang ringan jadi Nietzsche akan meraceh ubatnya sendiri untuk supaya dia bisa katakan bernegosiasi dengan kesehatannya dia juga terputus dengan negaranya sendiri keluarga negaraan Prusia dan dia akan berpindah ke Swiss dan dia suka mendefinisikan diri sebagai orang tanpa tanah air manusia pengembara yang selalu berjalan mencari matahari dan tanpa tanah air keempat dia juga hidupnya ditandai oleh keterputusan-keterputusan afektif satu dia tidak berhasil membina hidup keluarga dengan siapa itu dengan Luandres Salome nggak berhasil tapi juga dengan teman-temannya sendiri dengan Wagner dengan David Strauss dengan Paul Ray dengan Erwin Roth orang-orang yang awalnya menjadi teman dekat semuanya nanti akan putus semuanya ada hubungan yang erat antara keterputusan dalam empat tingkatan di atas dengan hidup soliter hidup menyendiri sebagai pengembara yang dijalani Nietzsche Nietzsche menjadi penyendiri dan ketika pengalaman hidup menjadi bahan dasar pengolahan pemikiran maka lahirlah filsafat khas seorang manusia Nietzsche tulisan-tulisannya akan menjadi aforistik tampak terpecah-pecah tampak tanpa relasi satu sama lain meskipun sebetulnya kalau kita mau lebih tajam sebetulnya ada yang namanya keutuhan gaya pada pemikiran Nietzsche itu makanya saya memberikan judul gaya filsafat Nietzsche karena saya melihat ada yang namanya keutuhan asal kita baca rada teliti kita bisa menemukan sebuah gaya tertentu dari pemikirannya Nietzsche Nietzsche adalah orang yang mengalami keterputusan-keterputusan dalam hidup dan dia sadar dengan situasi hidupnya itu dia sadar dengan kesendirian dan kesakitannya maka ia akan menerapkan keterputusan-keterputusan itu sebagai bagian dari strategi mengungkapkan pemikirannya saya kutipkan disini apa yang tadi sudah saya ungkapkan dalam bagian awal satu aforisme kecil dari buku Beyond Good and Evil ya paragraf 290 semua pemikir yang dalam lebih takut dipahami daripada disalahpahami pada kasus yang terakhir kalau disalahpahami mungkin harga diri sepemikir akan menderita tetapi pada kasus pertama kalau dia dipahami hati dan rasa simpatinya akan mengatakan tak henti-hentinya ya ampun kenapa sih kamu ingin hidup sekeras yang kualami jadi semua pemikiran yang dalam justru takut dipahami kalau anda pernah menemukan sebuah pemikiran yang dalam hasil pergulatan hasil pengalaman hidup hasil penderitaan yang luar biasa lalu anda mengungkapkan dalam tulisan karena mengungkapkannya tentu kan anda tidak bisa berbicara apa adanya harus dibungkus dibungkus dengan namanya yang topeng saya bilang Nietzsche adalah filsuf topeng pandai bermain dengan topeng untuk membungkus kedalaman yang dia alami kalau anda pernah mengalami pengalaman yang dalam begitu lalu anda menyampaikan dalam sebuah tulisan yang berbentuk topeng begitu ya untuk menyamarkannya lalu anda ketemu ada orang yang pak bu saya tahu apa yang bapak ibu maksud ya tentu lalu kita kalau memang itu pengalaman mendalam ya tentu kita jadi sedih ternyata yang menderita bukan hanya saya ternyata banyak orang menderita sekeras yang saya alami jadi itulah seorang penyendiri yang bergelut dengan dirinya sendiri secara paradoksal justru tidak memberi harga murah bagi komunikasi dengan orang lain saya kira ini juga hal yang kalau kita punya sesuatu yang mendalam ya kita cenderung tidak mau mengkomunikasikannya lain dengan kebiasaan sekarang dengan facebook twitter dimana kita mudal-mudal privasi kita sendiri maksudnya mengeluarkan semua yang menjadi privasi kita tapi sekalipun begitu coba anda refleksikan kalau anda punya sebuah pengalaman yang mendalam entah itu yang namanya trauma entah itu yang namanya penderitaan entah itu sesuatu yang malukan pasti anda berusaha menjaganya untuk diri anda sendiri anda berusaha menutupinya dengan macam-macam hal tapi yang ini jangan sampai keluar waktu saya di Perancis saya pernah satu rumah dengan beberapa Romo yang menjadi tentara yang dikirim ke Indochina atau dikirim ke Aljazeer karena waktu itu wajib militer ya di Perancis kan wajib militer jadi siapapun mahasiswa umur sekian harus dikirim kalau saya tanya Romo dulu pengalaminya bagaimana perang selamer itu tai semua itu udah gak usah ngomong dia akan menopengi dengan itu tai udah gak usah ngomong karena pengalaman perang itu bukan sesuatu untuk bukan sesuatu yang indah bukan sesuatu yang enak untuk dicerita-ceritakan itu sangat traumatis sangat traumatis baik bagi yang kalah maupun bagi yang menang baik kalau yang dibunuh gak bisa cerita ya bagi pembunuh itu juga sebuah pengalaman yang traumatis sehingga dia tidak akan dengan mudah tidak akan berikan harga murah untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi traumanya penyendiri yang tidak sadar penyendiri yang tidak mengolah apa yang dialami tidak akan mempunyai ungkapan-ungkapan seperti yang dibuat oleh Nietzsche Nietzsche lalu menemukan cara khasnya halaman 14 untuk mengungkapkan pemikiran dan dirinya tulisannya seperti labirin menyelubungi diri susah ditebak begitu saja Nietzsche tidak mau dipahami secara gampangan dia mengajak setiap pembacanya untuk menjadi dirinya sendiri saya bacakan teks di halaman 14 itu ya pada tulisan seorang yang soliter kita selalu mengamati adanya semacam gemah padang pasir sesuatu yang mengingatkan kita pada keluhan dan gamangan liar yang muncul dari kesendirian bahkan kata-katanya yang paling keras teriak ceritanya terdengar lagi secara baru secara lebih berbahaya untuk menutup mulut dan membungkam kata-kata teriakan-teriakannya akan keluar untuk menutup mulut dan membungkam kata-kata dia yang selama bertahun-tahun siang maupun malam secara terus-menerus berdebat secara intim dengan jiwanya sendiri di dalam guanya yang bisa jadi merupakan labirin tapi bisa juga tempat harta karun dia menjadi beruang penjaga gua dan pemburu harta karun atau seekor naga penjaga harta karun orang itu akan melihat bahwa ide-idenya pun mulai berwarna senja beraroma jurang dan jamur menjadi suatu yang tidak bisa dikomunikasikan membosankan dan akan segera membuat beku siapa saja yang ada dalam jangkuannya si soliter percaya bahwa tak satu filsuf pun pernah mengungkapkan benar-benar dalam buku-buku mereka opini mereka yang sesungguhnya bukankah buku-buku memang ditulis justru untuk menyamarkan apa yang disembunyikan si soliter bahkan juga meragukan apakah seorang filsuf bisa memiliki opini yang sebenarnya dan yang ultim dia bertanya-tanya jangan-jangan dibalik gua tersebut akan terbuka dan harus terbuka gua lain yang lebih dalam sebuah dunia yang lebih luas lebih asing dan lebih kaya terbentang di bawah permukaan jangan-jangan sebuah bawah tanah selalu ada di bawah setiap dasar pada tiap dasar pemikiran seluruh filsafat adalah filsafat permukaan itulah penilaian si soliter ada sesuatu yang sewenang-wenang dalam filsafat hal itu bisa dirasakan dari kenyataan bahwa yang satu berhenti disini untuk menengok kebalik ke belakang dan sekitarnya berhenti menggali disini dan menaruh linggisnya dia menjadi curiga seluruh filsafatnya menyamarkan filsafat lainnya semua opini adalah tempat persembunyian semua kata adalah topeng kalau saya bicara mengenai topeng jangan lalu topeng itu hanya artinya menyembunyikan menyamarkan topeng itu kan Nietzsche sekali lagi dia akrab dengan Yunani tragedi Yunani itu kan orang memakai topeng jadi tidak pernah wajah langsung begitu ya karena kan tidak boleh tidak boleh menerak waler kalau orang Jawa itu menerak waler itu apa melanggar aturan yang ilahi kan tidak boleh direpresentasikan tidak boleh ditunjukkan apalagi dengan seorang tokoh maka lalu di bertopeng nah topeng itu dalam bahasa latin personal ini bisa juga diuna adik menjadi personare sonografi sound jadi per untuk menyuarakan jadi topeng Yunani itu adalah topeng semacam mikrofon karena waktu itu kan belum ada mikrofon zaman itu dan di teater Yunani itu kan luas jadi mainnya di bawah sini lalu penontonnya itu kan di atas maka dibuat sedemikian rupa supaya dibalik jadi teater begini disini itu tebing gunung kalau bisa supaya aktor-aktor yang bermain disini ketika ngomong itu lalu gemahnya memantul nah supaya suaranya lebih keras maka memakai personare untuk loudspeaker supaya menjadi lebih keras suaranya maka digunakan topeng jadi topeng memang selubung topeng memang permukaan tetapi permukaan yang justru mau menyuarakan lebih keras apa yang dialami di dalam kedalaman topeng bagi Indonesia selain menyamarkan sesuatu dibaliknya juga berarti menyuarakan dan mengkomunikasikan secara lebih keras kedalaman yang ingin disuarakan Indonesia bermain dengan topeng bertahan di level permukaan bukan karena dia tidak tahu soal kedalaman bukan karena Indonesia orang yang enteng-entengan yang hanya mau ngomong yang permukaan-permukaan tidak dia bermain dengan kata bermain dengan topeng justru karena dia punya sesuatu yang dalam yang mau dia komunikasikan dia tahu yang namanya realitas adalah abyssal dari kata abyss abyss itu artinya jurang tapi jurang yang sangat dalam kalau anda pernah jalan-jalan ke Wonosari itu ada yang namanya luweng tahu luweng jadi luweng itu waktu G30 SPKI itu banyak orang-orang dibawa ke sana dipenggal dibunuh lalu didorong masuk ke luweng luweng itu seperti sumur tapi dia langsung ke ini samudera selatan kalau sumur itu kan anda ngelempar batu anda kan mengharapkan plung ada suaranya plung lalu anda kan bisa menebak oh dalamnya kira-kira segini nah kalau di luweng anda lempar batu gak ada suaranya serem jadi dalamnya itu betul-betul dalamnya kita gak tahu berapa mungkin kilometer begitu ya dalamnya itu dan katanya itu langsung berhubungan dengan samudera selatan nah Nietzsche mau berbicara mengenai realitas kebenaran yang sifatnya abyssal realitas yang karena dalamnya gelapnya chaosnya maka mau tidak mau dia hanya bisa dikenali lewat dikomunikasikan lewat yang namanya selubung lewat yang namanya topeng lewat yang namanya metafor semua yang dalam menyukai topeng ini juga teks dari halaman 15 ya beyond good and evil hal-hal yang sangat dalam bahkan membenci imaji dan simbol orang yang memiliki sopan santun mendalam akan mencumpai nasib dan keputusan-keputusan yang subtil dalam jalan hidupnya hanya sedikit orang saja yang mengambil jalan seperti itu jalan yang tidak dikenali oleh orang-orang dan keluarga dekatnya mereka tidak mengetahui bahaya yang dihadapi demikian juga mereka tidak mengetahui rasa aman yang dimenangkan olehnya manusia penuh rahasia seperti itu yang secara instintif menggunakan kata untuk berdiam diri dan berdiam atas apa yang memang harus disembunyikan yang selalu menemukan akal untuk menarik diri dari komunikasi manusia tersebut kataku tidak mengendaki hal lain bagi roh dan hati teman-temannya kecuali sebuah topeng di wajahnya dan saat dia tidak mengendakinya matanya akan terbuka pada suatu hari dan melihat bahwa dia disalahpahami sebagai topeng jadi karena dia berbicara mengenai topeng lalu orang menyalahpahaminya sebagai topeng dan memang lebih baik seperti itu ini kan juga dari nisa juga ya ya oke lah disalahpahami memang lebih baik daripada kalau saya dipahami semua roh yang dalam membutuhkan topeng terlebih lagi menurut saya topeng akan terbentuk dengan sendirinya tanpa henti diseputar roh yang dalam karena setiap kata-katanya tindakan dan pernyataannya selalu menjadi objek interpretasi yang salah artinya datar jadi sesuatu yang dalam bagi nija mau tidak mau akan menopengi diri mungkin kalau anda ya bukannya saya mau memistikan nija tapi kalau anda mungkin akrab dengan teks-teks nija anda yang mungkin teks-teks mistik seorang mistikus yang serius yang betul-betul bergulat dengan mencari Tuhan mencari realitas dunia ini apa seorang mistikus yang bergulat dengan kedalaman mau tidak mau ketika dia berbicara mengenai pengalamannya otomatis dia akan berbicara mengenai topeng selubung dia akan bicara mengenai tarian dia akan berbicara mengenai bunga dia akan berbicara mengenai gak tahu apa yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan tidak ada hubungannya dengan realitas tidak ada hubungannya dengan apa yang dia perjuangkan mati-matian untuk menyatu dengan yang ilah kenapa? ya karena memang pengalaman dalam tidak bisa dikatakan secara lain kecuali dengan begitu mau dikatakan seperti apa lagi kalau orang lain lalu salah paham ya memang baiknya begitu juga karena memang tidak semua orang bisa masuk ke pengalaman seperti itu juga sekali lagi saya bukannya memistikan Nietzsche tetapi kurang lebih kalau kita mau mencari kurang lebih apa sih yang mau dikatakan Nietzsche barangkali ya seperti itu ya ketika orang-orang yang memang berkutat secara mendalam dengan hidupnya masuk ke hal-hal yang mungkin dia sadar secara sosial tidak bisa dikatakan karena kalau dikatakan lalu banyak orang shocking banyak orang marah lalu bisa jadi dia dijadikan tidak dibakar ya sudah mau tidak mau harus ngomong apa sesuatu yang dipahami sama orang lah atau mungkin tidak usah terlalu mistik-mistik anda sebagai orang tua anda anda punya ketika anda harus menjelaskan pada anak anda saya tidak tahu masalah apa maaf Tuhan itu apa sih apakah anda lalu akan memberikan teks-teks mistik mengenai kesatuan jiwa dengan yang ilahi atau anda mau memberikan topeng mau tidak mau kan yang anda berikan topeng anda akan cerita oh Tuhan itu ya Bapak seperti Bapak yang baik Tuhan itu seperti ini seperti topeng yang anda berikan selubung yang anda berikan kenapa ya karena anda melihat bahwa tidak ada gunanya berkomunikasi secara mendalam dengan anak-anak begitu ya tidak nyampe tidak nyampe anda berikan teks filsafat pada anak-anak tidak sampai jadi mau tidak mau memang sesuatu yang mendalam sesuatu yang sulit mau tidak mau harus harus ditopengi harus diselubungi tidak ada cara lain daripada itu ini sudah setengah tujuh jadi anda bisa meneruskan membaca sendiri beberapa perkenalan mengenai Nija disini ya tentang pencernaan jadi misalnya Nija adalah orang yang suka berbicara mengenai filsafat adalah soal pencernaan ya filsafat adalah soal urusan perut dia bagi dia figur idealnya adalah seekor sapi ya figur bijaksana itu ya sapi yang satu hal anda makan masukkan perut tapi lalu anda keluarkan lagi ya anda kunyah lagi masukkan perut anda keluarkan lagi anda kunyah lagi begitu ya sampai nanti anda betul-betul ya itu menjadi halus baru anda telang lalu menjadi daging maka berfilsafat adalah soal Nija akan mengatakan anda harus mempunyai gigi yang kokoh dan perut yang kuat ya supaya bisa mencicipi hidangan-hidangan yang akan disajikan oleh Nija karena sekali lagi filsafat adalah urusan bagaimana diri kita kehendak kita yang bukan hanya teori yang memiliki kehendak tapi diri kita itu ya dengan seluruh badan kita ya dengan seluruh tubuh dengan seluruh ceruan dengan seluruh darah kita itu kita dihantam oleh realitas dan realitas itu kita transformasikan menjadi sebuah refleksi pemikiran filsafat adalah kunst der transfiguration jadi seni mentransfigurasikan apapun yang anda alami transfigurasi jadi artinya trans ya anda pernah punya kata transmigrasi transfigurasi jadi anda harus mampu memberikan figur bentuk-bentuk yang lain kalau anda mengalami pengalaman sakit pengalaman apa ya ya ungkapkanlah dalam bentuk apa mungkin anda lalu nyeni ya anda membuat lukisan ya untuk mengungkapkan penderitaan anda mungkin anda lalu bikin lagu lagu yang melankolis begitu ya untuk menyatakan situasi anda sebagai ya orang yang terlunta-lunta di bukota begitu ya jadi itulah yang namanya filsafat seni memberikan figur-figur yang lebih bergaya figur-figur yang lebih utuh dan bukan hanya membiarkan diri hancur oleh realitas begitu apakah ada pertanyaan jadi saya beri kesempatan kalau masih ada yang ingin bertanya kalau tidak ada ada satu dua satu dua silakan kalau tadi mengatakan bahwa Nisha itu mengatakan budunya Mikil terus semuanya kosong dan kehancuran-kehancuran artinya terfragmentasi lalu Nisha mengatakan bahwa manusia renaissance yang mengatasuruhkan rasio itu artinya adalah orang yang percaya juga apakah Nisha adalah satu pimpin menuju postmodernisme ya tentu saja jadi saya kira banyak pengarang postmodern orang seperti Foucault Derrida akan banyak mengambil kritik kebenaran kritik Nisha atas kebenarannya jadi tidak ada lagi yang namanya kebenaran karena kebenaran menjadi ide fix sesuatu yang dipegang diutuhkan di fix tentu itu lalu menjadikan orang seperti Foucault bilang tidak ada kebenaran atau Derrida mengatakan yang ada adalah permainan tafsir teks tanpa henti karena tidak pernah ada landasan satu jadi tentu Nisha dan Heidegger saya kira dari segi metafisisnya Heidegger menjadi pendasar kokoh untuk postmodernisme hanya tentu saja lalu saya tidak akan mengatakan bahwa apakah Nisha seperti yang dikatakan kaum postmodern itu soal lain ya bahwa orang menafsir Nisha seperti itu ya belum tentu juga Nisha seperti ini jadi saya selalu mengatakan bahwa orang seperti Derrida itu menafsir Nisha Nisha secara hiper Nijian jadi Nisha ditafsir lebih ekstrim daripada Nisha sendiri karena bagi Nisha yang namanya kebenaran masih ada yang namanya wanita masih ada yang namanya realitas masih ada itu tidak ditolak kebenaran ada hanya bagaimana bukan yang seperti ini itu nanti kita akan masuk ke situ ya apa sama Nisha itu kan membagikan kolonial Dian dan Dionisian kalau setahu saya Dionisius itu adalah dewa angkut dewa mapu lalu saya membaca yang Giles Diles itu mengatakan bahwa Giles mengatasi estetika kandianistik yang bahwa seni itu artinya berakhir ketika kita memikirkannya tapi Diles mengatakan bahwa sejak Nisha seni itu ditarik lagi menuju kaos artinya hasrat intuisi dan seluruh rasio itu tidak akan bisa menampung estetika tapi nafsu birahi dan hasrat apakah itu benar dan akhirnya dan juga yang dituliskan oleh lakang apakah terpengaruh juga ke lakang bisa jadi tapi itu juga menurut saya agak hiper Nician lagi karena ini Dionysos Dionysos kan dimensi yang kautik dia mendapatkan bentuknya itu kan dalam Apollo katakan Apollo itu topengnya Apollo adalah topeng permukaan dimensi Apollo kan tidak hilang di Nisha jadi selalu ada kaitan antara Dionysos dan Apollo karena yang namanya topeng itu begini itu penting jadi tidak diatasi enggak lah jadi semacam keterkaitan antara yang yang kautik yang tidak bisa diatur itu dengan semacam keutuhan gaya hanya keutuhan gaya itu adalah sebuah topeng topeng seperti yang saya katakan tadi itu ya ya saya tidak tahu suka sebenarnya kalau ada yang menjadikan di soalnya saya pikir tapi kalau kebutuhan saya tidak kalau saya kemigilan saya saya pikir mungkin sebenarnya dia itu lebih lebih jauh untuk mempikirkan Tuhan tentang orang-orang yang melakukan kebutuhan karena kalau kalau saya bajak misinya misalnya saya kalau berbajak juga saya pikir bahkan pada akhirnya dia tidak mempercayai apapun maksudnya dia mempercayai untuk tidak percaya untuk keluar dan segala macam yang dan itu itu kalau dia berkata pencarian dia ya pasti pencarian dia sendiri jadi dia hanya kalau kemudian mengatakan bahwa Nietzsche bertuhan apa segala macam saya tidak akan sampai ke situ karena memang dia kalau kita membaca ungkapan-ungkapannya keras hanya memang bahwa dia menunggu sesuatu yang dia sebut sebagai Dionysos jadi semacam Tuhan yang dia nanti itu Tuhan Dionysos jadi memang dia menantikan sesuatu juga dia percaya juga pada sesuatu tapi sesuatu ini memang susah Dionysos itu kan dia adalah dewa asing dia bukan dari Pantheon Athena Yunani dia dewa asing jadi hanya singgah dewa yang tidak pernah menetap hanya mampir dia itu adalah dewa penari jadi dia penari dan dia adalah dewa topeng jangan lupa jadi lebih daripada soal tadi birah apa segala macam jangan lupa Dionysos itu tafsirnya juga banyak maka Nietzsche memuja dewa yang tidak punya tempat tinggal dewa yang selalu mengembara dewa yang menari dan dewa yang selalu bertopeng jadi tidak bisa dikenali karena bertopeng jadi kalau menunggu semacam Tuhan itu Tuhan seperti itu yang dicari Nietzsche tapi sekali lagi itu ya saya tidak mau juga mengatakan seolah-olah Nietzsche itu seorang mistikus ada yang menulis seperti itu ada karena bagi saya kritik-kritik Nietzsche terhadap agama memang keras memang kadang-kadang lebay juga agak berlebihan pertanyaan kedua itu saya tidak bisa jawab harus tanya sama Nietzsche sendiri hanya Nietzsche yang bisa menjawab jadi ada terjemahan lain yang menarik dari Agus R. Sarjono Bertolt Demhauser yang mengejar sastra Jerman di UI Nietzsche sahwat keabadian jadi puisi-puisinya bagus dia menerjemahkan karena dia orang Jerman dia menerjemahkan beberapa teks dari Nietzsche di sini sayang buku ini sulit diterima sulit didapatkan harus beli di Gote oh di Gramedia ada oh ya syukurlah jadi ini lumayan bagus terjemahnya karena dia orang Jerman baik kalau begitu kita ketemu lagi tanggal 30 Juni jam 4 eh 30 Mei sorry 30 Mei jam 4 sore terima kasih terima kasih untuk perhatiannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih